Tahukah saudara bahwasannya ilmu kristal bumi ini sangat menakjubkan barang siapa ya para saudaraku yang telah mengamalkan atau mengetahui keilmuan ini insya Allah akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang sangat istimewa para saudaraku yang akan memiliki beribu-ribu manfaat baik itu untuk perlindungan diri, tempat usaha, pakar badan, dan lain sebagainya sangat fleksibel dan bisa digunakan dimanapun berada Alhamdulillah, salawat serta salam kami haturkan kepada cunjungan Nabi Besar Muhammad Selungluhu alaihi wassalam serta para sahabat Nabi dan para umatnya yang mencintainya dan untuk saudaraku semoga diberikan kelancaran rezeki dimanapun berada amin amin ya robbal alamin nah hari ini para saudaraku di malam hari ini kita bersuah kembali ya yang mana saya akan berbicara tentang salah satu sebuah ijazahan yang luar biasa terutama mempunyai kaset yang istimewa salah satunya yaitu kristal yang mengandung tanah kristal tanah yang biasa orang menyebut kristal bumi tahukah para saudaraku bahwa ijazahan ini memiliki berbagai manfaat dan faedah mulai dari melindungi tempat pekerjaan saudara tempat perdagangan saudara baik itu untuk rumah pribadi maupun keluarga sanak famili saudara bahkan terutama untuk penglarisan apa saja para saudaraku amalan tersebut sangatlah mujarab dan disini saya akan membagikan rincian langkah-langkahnya dan bagaimana saudara dapat menggunakannya dengan cukup mudah dan memahaminya dan mencerna penuh dengan penguasaan yang sempurna tahukah para saudaraku di dalam ijazah amalan ilmunya kristal tanah ataupun kristal bumi ilmu ini salah satu keilmuan yang memiliki manfaat yang seketika adikotrati atau bisa langsung terbukti meskipun amalan ini tidak masuk akal dan amalan ini sangat sederhana namun para saudaraku sudah terbukti efektif dalam melindungi diri dari berbagai serangan negatif bahkan orang yang menyalahi kita baik itu tempat usaha yang kita bangun itu akan mengetang dan akan hancur sendirinya seperti senjata makan Tuhan bagi saudaraku yang ketakutan dan terancam nyawanya nah kristal tanah bumi ini sangat cocok bagi saudaraku dan juga bagi saudara yang mempunyai usaha sangat pas bila melakukan ilmu kristal tanah bumi tersebut nah untuk itu para saudara satu ya persiapkan bahannya yang pertama saudara perlu menyiapkan tiga butir ya atau tujuh butir garam kasar dan taruhlah garam kasar tersebut di dalam gelas kita ambil ya gelas tersebut yang mana kita taruh tujuh butir garam kasar atau bisa disebut garam krosop seperti ini garam krosopnya kita ambil saja tujuh butir atau tiga butir ya ini dinamakan garam krosop lalu garam krosop ini kita masukkan di dalam gelas dihitung kita menginginkan tiga biji atau tujuh biji nah setelah itu kita ambil campurkan garam di dalam gelas ini ya dengan air bisa kita isi penuh air tersebut bisa segini airnya yang digunakan bisa air sumur air di galon ya tapi saya sarankan air disanyu saja yang langsung disumber ya dan setelah itu kita persiapkan yang kedua ambil wudu lebih dahulu dan kita melakukan solat hajat dua rokaat ya lebih abdulnya para saudaraku ya dilakukan pada waktu malam hari nah lakukan solat hajat dua rokaat dan yang ketiga setelah selesai kita melakukan solat hajat dua rokaat ya bacalah amalan yang saya berikan kepada saudaraku yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kun faihakun masya'allah ashadu ala ilaha ilumah mu'ashadu anna muhammad rasulullah nah tulisannya ada disini para saudaraku ya kita baca sebanyak 177 kali ya setelah itu selesai ya kita meniupkan sebanyak tiga kali di dalam gelas yang berisi garam tersebut aduk sampai rata garamnya ini agar menyampur ya lalu setelah kita tiup tiga kali ya kita tutup dengan bacaan alfateha sebanyak tiga puluh tiga kali nah setelah selesai langsung sebutkan air ini untuk apa sebutkan hajat saudara cukup dibatin saja ya jangan diucapkan cukup dibatin saudara saja maka malam itu juga ritual yang saudara lakukan ini sudah selesai lalu air dan garam ini ya yang sudah saudara isi dengan energi tersebut maka bisa digunakan untuk apa saja bagi saudaraku yang mempunyai usaha pertukuan perdagangan ataupun usaha apa saja maka kucurkanlah air di dalam gelas tersebut ya cukup setengah saja segini kita campur dengan air bisa satu liter jadi seperempat gelas ini kita campur dengan air satu liter ya nah botol satu liter ini kita kucurkan di tempat area usaha saudara sedangkan sisanya disimpan saja bila sewaktu-waktu membutuhkan saudara bisa menggunakan ya di saat kepepet dan lain sebagainya nah saat mengucurkan lebih baik itu pada malam hari ya para saudaraku agar orang lain tidak ada yang tahu nah hal ini juga berlaku bagi saudaraku yang ingin menjadikan tempat usahanya laris manis ya caranya juga sama tergantung saudara mengolah niatnya saja saat saudara mengucurkan area tempat usaha dengan air tersebut sambil kita berjalan mengucurkan air sebutkan hajat saudara contohnya ya Allah semoga tempat usaha saya laris manis banyak rezeki berkah pembeli amin ataupun saudara ingin pakaran sebutkan sambil kita berjalan mengucurkan air tersebut ya Allah atas izin dan ridomu semoga tempat usaha saya aman dari gangguan fisik maupun non fisik hal ini dibaca sambil kita membaca doa mantra yang saya oraikan di atas dan bila saudara ingin mentransfer ilmu tersebut atau mentransfer energi maka saudara bisa mengisikan orang lain dengan air tersebut yang ada di dalam gelas ini nah suruhlah orang tersebut untuk duduk bersihlah lalu bacalah amalan yang mbak salin sebutkan di atas dan suruhlah minum berikan sedikit air ini kita campur di dalam gelas yang lainnya lalu suruh minum seketika itu juga insyaallah orang tersebut akan merasakan seperti tersengat listrik manfaatnya juga para saudaraku setelah saudara mengamalkan hal tersebut maka dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengamalkannya salah satu manfaatnya yaitu perlindungan dari serangan negatif salah satu manfaat utama dari ijazah ilmu dari kristal bumi tanah ini bahkan ada juga yang pernah mengalaminya merasakan ada aliran energi atau getaran listrik di dalam tubuh setelah mengkonsumsi air yang sudah saudara isi tersebut air garam yang sudah saudara rituali jadi saudara hanya cukup memegang kuncinya kristal tanah bumi ini Bismillahirrahmanirrahim kita membaca hal tersebut sebanyak 177 kali pada malam hari dan siapkan air di dalam gelas seperti ini nah ini disi air segini ya dan bacalah sebanyak 177 kali amalan tersebut dan ditiupkan bila saudara ingin menambah kekuatan ini maka besok malamnya saudara boleh mengisi lagi lalu tutuplah air ini dengan tutup yang rapat jauhkan dari jangguan siapapun bisa ditaruh di atas lemari ataupun di dalam lemari yang penting tidak ada gangguan anak-anak atau istri saudara atau siapapun tidak boleh mengotak atik air tersebut cuma itu saja syaratnya agar energi di dalam gelas ini terjaga secara efisien nah untuk itu para saudaraku semoga kristal bumi tanah ini yang saudara amalkan setelah saya ijasakan bermanfaat dunia maupun akhirat apalagi saudara saat ini yang mempunyai problem apapun terselesaikan dengan garam dapur tersebut semoga ijasan ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada dan bila ada salah kata saya mohon maaf dalam penyampaiannya ikuti terus channel kami dimanapun saudara berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati